Intro Halo sahabat Rony, berjumpa lagi dengan saya Rony pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar depan Ada pun latihan pada isometri ini, kita membuat beberapa hal Yang pertama itu adalah satu kotak disini itu memiliki ukuran 10x10 Baiklah untuk mempersingkat waktu langsung aja kita kerjakan latihannya Yang pertama kita setting itu adalah menyetting tampilan dari AutoCAD yang kita gunakan Dengan cara mengetik DS, kemudian spasi, kemudian kita ganti menjadi isometri snap Kemudian kita okekan Kemudian kita klik line, kemudian kita arahkan cursor kita Nah disini kawan-kawan lihat cursor kita bergerak di sembarang arah Agar dia bisa bergerak di sumbu X kemudian di sumbu Y Maka kita klik itu adalah F8 Kemudian kita buatkan ke sisi bagian Kemudian kita merubah arahnya ini, kita bisa mengklik F5 Kemudian kita isi jaraknya itu adalah 50 Ke atas itu adalah 50 Ke bawah itu adalah 20 Ke bawah 10 Kemudian ke sisi sini itu adalah 30 Dan diakhiri ke titik bagian bawah Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian belakang Kemudian kita klik F5 Ini adalah 60 Kemudian ke atas Kemudian kita klik F5 Di sini ada 40 Kemudian kita escape Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian belakang Itu adalah 60 Ke depan kita klik F5 Ini adalah 20 Kemudian ke sisi bagian depan Kita klik F5 Ini adalah 20 Kemudian kita escape Begitu juga ini bisa kita copy Kemudian mohon maaf Ini kita copy Kita klik ini Kemudian kita pindahkan ke sini Kemudian dari garis ini Dapat kita hitung bahwasannya jarak ke sisi bagian depan Itu adalah 30 mm Ini bisa kita geser ke depan Itu adalah 30 mm Kemudian dari titik ini Kita bisa menghubungkan ke sisi bagian sebelah kiri bawah Ini bisa kita klik ke sisi bagian bawah Kemudian di sini bisa kita lanjutkan Dengan membuat garis panjang 20 Kemudian kita hubungkan ke sisi bagian sebelah kanan Kemudian garis ini bisa kita copy Kita bisa geser ke sebelah kanan atas Oh mohon maaf ini Ini kita pindahkan Ini kita klik Kemudian kita pindahkan Kemudian kita lanjutkan Di sini kalau kawan-kawan lihat Ini ada garis Dimana garis ini ke sisi bagian belakang sana Itu memiliki jarak adalah Kita bebas Kita buat itu sekitar Di sini kita buat saja garis lurus Kemudian garis di sisi bagian atas Kita buat ke sisi bagian bawah Dengan mengklik F5 Ini kita klik di sembarang Kemudian terjadi perpotongan Perpotongan inilah yang akan kita tarik garis lurus ke sisi bagian atas Kemudian kita trim terlebih dahulu Kita hapus garis yang tidak kita perlukan Kemudian garis ini dari titik atas ke titik bawah Kita hubungkan Kemudian begitu juga di sisi bagian sebelah kiri Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah selesai Tinggal kita beri arsiran Ini kita beri arsiran Oke maka latihan pertama Kalau pada pagi hari ini telah selesai Kemudian kita lanjutkan dengan latihan yang kedua Dimana latihan yang kedua Kita mulai di sisi bagian bawah Kita klik line Kemudian kita arahkan kursor kita ke sisi bagian atas Dengan jarak itu adalah 50 Ke bagian atas itu adalah 50 Kedepan 20 Kemudian kita akhiri ke titik poin bawah Begitu juga ke sisi bagian sebelah atas Kita klik Kemudian kita klik F5 Kemudian ini adalah 50 Kedepan sini adalah 20 Kemudian kita akhiri Kemudian ini kita buat garis lurus ke sisi bagian atas Ini dengan jarak adalah 50 Kemudian kita klik F5 Garis lurus ke atas itu adalah 20 Ke bawah ini adalah 20 Kemudian kita akhiri ke sisi bagian bawah Kita lebihkan saja terlebih dahulu Kemudian kita hapus Kemudian kita buat garis Kita klik F5 ke bagian dalam itu adalah 10 Ke bawah kita klik F5 Ini dengan jarak 20 Kemudian kita akhiri di sini Dan ini kita tarik garis miring ke sisi bagian depan Kemudian dari titik ini kita tinggal menghubungkan ke sisi bagian atas Nah kita klik ini Kemudian kita klik di sisi bagian bawah Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah selesai Jadi sangat sederhana mungkin bagi kawan-kawan yang paham bagaimana trik dalam penggambaran isometri ini sendiri Kemudian kita Hatch Kita klik ini Kita klik di sisi bagian atas dan bagian depan Maka gambar kita sudah selesai Kemudian kita kembalikan ke settingan awal dengan mengklik DS Kemudian kita pindahkan Rectangular Snap Kemudian kita okkan Kemudian kita buat Rectangular Kemudian kita buat kotak perseginya Kemudian kita kopikan Oke Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai Jadi sesuai dengan tutorial atau harapan gambar yang kita inginkan Mungkin sekian tutorial latihan kita pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara AutoDidak Mungkin sekian selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb